assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke dengan saya Ahmad Amin apa-apa supaya semua baik-baik saja ya ini trading bareng nih rame-rame diajak Pahesa sama temen-temennya kebetulan dua setengah semua sih ninja sama R25 biasa paling ini mucak lagi yang enak juga ke situ ke bumi Jawa kalau ke tempat lain kurang enak nah berhubung lagi pada pajot-pajotan dua setengah ini bahas aja ya mengenai dua setengah terutama mengenai motor gue ya Kenapa gue milih r25 daripada motor di depan gue itu bentar sebelum itu sih bener tadi ada temen gue satu tapi parahnya dia itu jam 5 baru tidur orang jam 7 mau riding jam 5 baru tidur mana mungkin bangun ya mungkin udah langsung aja ya Kenapa gue milih r25 yang ini yang R25 lama ya yang pertama itu gue gue diakui gue fans Boy Yamaha jadi kalau pakai motor Yamaha itu rasanya seneng gitu bahwa dia cocok kalau pakai motor Yamaha tuh apalagi kan R25 juga gue suka yang ini kemudian dari kedua itu masalah spare park menurut gue ya spare park untuk R25 itu paling murah dibanding rivalnya gitu kayak gue juga pernah nanya temen tuh masalah rantai apa jadi dia tuh hampir dua kali lipatnya R25 harganya kan bisa menghemat gitu kalau kalian beli R25 daripada rival spare parknya juga mudah didapet ya berhubung gue hidup di Tegal gitu karena kalau dealer Kawasaki itu cuma satu di Tegal dan kalau yang Honda Yamaha itu masih lebih banyak sih cuma kalau CBR itu harganya masih tinggi jadinya belum bisa ambil kemudian yang ketiga ketiga itu apa ya tadi kan spare park ya ketiga paling dari tadi tadi aku lupa berat tuh berat sama bentuk itu ngaruh banget buat posisi lu jadinya kalau lu badannya kecil kalau ambil motor gede itu berasa badan lu kebanting gitu nah kebetulan motor R25 ini merupakan motor faring ringan kata gue sih ya bukan kata lagi emang bener itu coba kalian searching aja berat total R25 itu cuma 166 kilo sedangkan rival-rivalnya itu di atasnya yang mendekati itu yang Alnu Ninja 2,5 dia itu 167 nah masih lebih ringan ini kan terus dari bentuknya juga ini enggak gede-gede amat ya R25 ya jadinya buat badan gue itu cocok gitu bagi badan gue kan kurus mungkin gitu kalau dari bentuk dan berat itu berpengaruh buat gue kemudian dari segi kenyamanan riding ya motor ini sebenarnya kata gue sih paling nyaman kalau diantara 2,5 lain kata gue ya kan langsung-langsung tampak beda soalnya gue udah pernah nyoba gitu menurut gue sih motornya tegak tapi gimana ya kalau kalian nyari motor 2,5 yang nyaman tapi sport gue saranin sih motor ini rekomendasi banget buat kalian soalnya buat buat harian maupun touring motor ini sangat mencukupi kalau kalian pengen motor yang sport tapi tetap nyaman saat dikendarai gue paling rekomendasi ke 2,5 ini di R25 kan masih pada galau tuh soalnya banyak-banyak keluar new banyak 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 apalah udah ada pesaingnya lagi keluaran baru udah facelift R25 juga sebenernya udah ada yang facelift tapi gue lihat bentuknya itu kayak nanggung enggak nanggung enggak kaya sih emang nanggung banget yang dirubah itu cuma bodi depannya setengah ke belakang itu masih sama dan cuma nambah-nambah fitur seperti digital full LED sama upside down menurut gue sih itu cukup sih cuma kayak kurang gitu facelift tapi masih setengah-setengah nggak full gitu kayak CBR kan udah rubah total tuh Ninja juga terus yang terakhir sih kata gue kenapa milih ini ya R25 kalau kata gue dari segi harga harga motor ini dibanding 2,5 injeksi yang lain itu paling murah menurut gue bukan menurut ya emang bener jadi kalian bisa nih misalkan ini motor gue tahun 2016 itu harganya sama seperti Ninja 2013 bayangin kalau kalian cinta motor ya nggak pengen yang tua-tua amat bisa ambil R25 gitu lumayan selisih 3 tahun nah tapi kalian juga tetap harus cek kondisi dari motor tersebut karena setiap pemakai itu beda-beda ada yang dirawat ada yang ya sekedar beli aja jadi untuk harga itu menurut gue ini motor paling murah di 2,5 2 silinder injeksi tapi tentu buat kalian kalau ambil motor ini ada plus minusnya kayak gue itu buat posisi stang standar itu kurang suka karena terlalu tegak tuh makanya gue turunin sama gue ganti ke stang Bipro biar lebih kelihatan gue akan kelihatan gue akan kelihatan sih biar lebih apa style rating posisi ratingnya lebih enak jadi rekomendasi banget sih kalau mau ambil R25 soalnya soalnya dia itu tapi kalau kalian budgetnya kurang bisa sih ambil kargo tapi katanya perawatannya itu lebih lebih ribet ya lebih boros juga kargo kan namanya juga motor kargo ya itu juga kembali lagi ke selera soalnya soalnya selera orang kan beda-beda tapi gue tetep nyaraannya sih ambil R25 kalau kalian budget uang 30 sampai 40 juta dengan kondisi bogus dan tahunnya masih terbilang muda tapi kalau kalian ada budget lebih bisa ambil ninja atau CBR yang baru atau mau ambil motor baru juga gak apa-apa itu kan pilihan kalian masing-masing cuma dari menurut gue itu kenapa ambil R25 kenapa memilih R25 ya karena itu nah nanti kan udah bahas kekurangan satu bukan kekurangan ya apa benda dari soal tegaknya itu gue kurang suka tapi kalau buat harian ini sangat nyaman kalau posisi stang standar terus dari segi kedua itu posisi dari gigi atau personal link ya jadi ya itu juga posisinya kayak orang duduk kurang kurang naik jadi harus perlu racer gitu atau underbond tapi kalau kalian beli underbond buat motor ini itu harganya di atas satu semua untuk motor dua setengah jadi kalau kalian ingin menghemat biaya tapi posisinya nyaman enak trading style nya ambil aja racer harganya sekitar 150 sampai 200an lah masih work it kemudian kalau kata orang sih motor ini minus di tangki tangki motor ini tuh kecil terus dia masih pakai kondom bahannya itu kurang tapi ya kata gue sih masih nyaman masih enak terus juga cukup lah untuk dengan posisi motor yang gak terlalu gede juga kayak ninja kan gede tuh dia tangki nya berapa ya 17 liter ya kalau ini kan cuma 14 14 setengah atau 14 segitulah jadi keian di tangan kalian masing-masing tapi kalau gue memilih R25 itu ya karena faktor tadi dari segi gue pakai Vans Yamaha terus spare pack nya murah dan mudah dicari dibanding rival-rival nya gak biasanya gue kalau nyari spare pack ini tuh gak inden langsung ada gitu tapi kalau temen gue tuh gue pernah itu sering malah dia harus pesen dulu inden jadinya worry banget untuk motor ini terus dari segi BBM juga tapi ya BBM sih gak jauh beda sih 11-12 tapi masih irit ini dibanding ninja yang tahunnya sama 2015 sampai 2017 jadi untuk kalian yang mau ngambil ya saya rekomendasikan gak apa-apa ini tapi menurutku untuk motor 2,5 itu saat ini ya saat ini tuh paling bagus itu masih CBR 2,5 kata gue CBR 250RR ya soalnya kalau ninja itu dia cuma apa power dapet sama sama ridingnya enak tuh dia lebih nyaman ketimbang CBR tapi kalau CBR itu bener-bener support dia dia udah dapet powernya terus dapet fiturnya juga ada 3 mode kan sama dia udah akses dong dibanding rival-rivalnya kan belum akses dong udah full digital juga ninja yang baru kan masih sama kayak R25 nih masih setengah-setengah jadi buat kalian yang mau ambil motor 2,5 tapi budgetnya gak terlalu banyak ini rekomendasi banget sih gak tahu nanti ya kalau ninja 250 eh ninja maaf salah kalau CX25R keluar ya dia kan soalnya ini lagi pada penasaran tuh dia kan 4 cilinder tapi 2,5 nah karena Corona jadi launchingnya ditunda gitu jadi makin penasaran kan semua orang tapi untuk saat ini kata gue sih tetep CBR 250R terbaik di kelasnya ya untuk saat ini ini nah mungkin itu itu aja buat referensi kalian buat menghibur kalian juga semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe biar bisa upload video terus ya 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 untuk mikian aja mungkin lanjut mau naik ini biasa dari kemarin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye bye